bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada berita kurang mantap dari Papua ya saya bacakan dulu beritanya dari tribunpekambaru.com dengan judul warga NU dibacok hingga meninggal di Papua apakah pelakunya teroris KKB? nah itu pertanyaan warga Nadaletul Ulama atau NU dibacok hingga meninggal di DKI Kabupaten Yahukimo Papua pria yang bernama Yatiman Hadi atau Ngatiman umur 52 tahun itu awalnya disebut sebagai pengurus raih surya pengurus cabang NU Yahukimo Yatiman Hadi dibacok di kepala hingga meninggal Jumat 24 Desember 2021 kemarin saat di perjalanan menuju kebun garapannya belum diketahui apakah korban dibunuh oleh kolompok teroris kriminal bersenjata KKB Papua namun KKB Papua kerap membuat teror di daerah tersebut pengurus wilayah Nadaletul Ulama Papua menegaskan jika Yatiman bukanlah raih surya pengurus cabang NU Yahukimo Yatiman adalah warga kultural NU yang berasal dari Jember, Jawa Timur sudah dipastikan korban ya korban meninggal Jumat 24 Desember 2021 bukan raih surya NU kata ketua PWNU Papua Tony Wanggai dan ketua PCNU Kabupaten Yahukimo Umar Maku Minggu 26 Desember 2021 seperti ditulis antara dijelaskan raih surya PCNU Yahukimo Papua bernama Kiai Suwito dalam kondisi sehat walafiat Yatiman Hadi atau Ngatiman dianiaya saat ke kebun di Kalibrasa Distrik BK DKI Kabupaten Yahukimo dan jenazahnya sudah dievakuasi ke Jember melalui Surabaya Sabtu 25 Desember 2021 warga Nadien dan umat Islam di mana saja berada agar tidak terprovokasi dan tetap tenang demi menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di Tanah Papua dan di Indonesia apalagi di tengah perayaan hari Natal ujar Tony Wanggai dia mengatakan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan diproses hukum seberat-beratnya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sementara itu Kabit Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Kamal secara terpisah mengaku dari laporan yang diterima korban dianiaya OTK saat ke kebunnya dan sempat menelpon keluarga dan memberitahukan bahwa dirinya dianiaya orang polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut kata Kombes Kamal nah itulah informasi terkait masalah di Papua kawan ini kalau kita lihat situasi Papua ini belum kondisif ya karena disana masih ada KKB yang sudah disebut teroris itu dan apalagi beberapa waktu lalu pernah membuat ultimatum agar seluruh warga yang bukan orang Papua tinggalkan Papua ada ultimatum seperti itu nah tapi kita lihat dulu siapakah pelakunya ini polisi masih menyelidiki jadi saudara-saudaraku khususnya yang di Papua agar tetap ya menjaga faktor keselamatan saya pernah di Papua ya dan disana memang di Papua itu banyak sekali orang-orang dari Jawa yang bercocot tanam berkebun dan dari situlah sebenarnya ada beberapa orang yang asli Papua belajar kepada orang-orang Jawa yang bercocot tanam ini makanya kenapa banyak sayuran di beberapa wilayah di Papua karena disitu adalah banyaknya orang Jawa yang bercocot tanam dan itu lagi tidak sedikit orang-orang Papua belajar cara bercocot tanam seperti orang Jawa itu yang saya pernah tahu dan kuburnya memang terkadang jauh ya agak jauh ke dalam membuka lahan dan rata-rata yang membuka lahan pertanian begitu itu biasanya sudah ada izin atau komunikasi dengan warga-warga yang ada di sekitarnya suku-suku ya dan kadang disitu ada ada yang berbagi hasil dan sebagainya makanya disini sangat disayangkan kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya kepada saudara-saudaraku ya warga Papua kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia saudaraku silakan berbagi ilmu ya berbagi ilmu untuk kebangkitan ekonomi yang ada di Papua rawatlah ya karena mau tidak mau dan tidak bisa dipungkiri yang saya tahu selama di Papua ya sebagian besar yang datang ke sana yang dari Jawa itu sambil mempraktekan ilmu yang ada di Jawa ini terkait cara menanam dan menghasilkan tanaman banyak ya nah ini bisa dimampalkan untuk belajar ilmu-ilmu cara bercocok tanam itu nah dulu waktu saya di Timika dulu ya di Timika itu orang-orang yang suku Papua yang ada di Timika itu rata-rata belum tahu cara membuat bibit ya cara membuat bibit nah disini datang orang Jawa disitu bahkan ketemu sama saya itu cara membuat semai ya bibit bibit-bibit sayuran untuk ditanam ya nah disitu saya lihat ada orang belajar juga ya dari suku Papua belajar nah ini sangat positif ya bibit sawi itu tahun 2010 itu sudah masuk ke banyak orang di kota Timika apalagi yang di pelosok-pelosok ini sangat dibutuhkan kenapa memang ada juga orang-orang puapu yang bisa bercocok tanam ada saya juga tahu tapi kalau ini diambil ilmunya dari orang Jawa cara memibit itu hasilnya jauh lebih maksimal ya kita berdoa kawan ya semoga disana warga disana selalu rukun dan damai dan terlebih khusus kepada keluarga besar NU ya otomatis ini kan bersedih lah ya kehilangan kehilangan benar-benar tidak terjadi lagi kawan silahkan bagikan dan kita doakan yang almarhum yang mendahului kita semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya dan keluarga yang diterima bisa bersabar dan tabah demikian salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati